Oke, lots and gentlemen Jadi hari ini gue pengen ngebahas tentang produk yang gue bikin sendiri Gue nge-review produk yang gue bikin sendiri Mungkin next time bakal gue bawa satu-satu Biar visualisasinya lebih jelas Cuman gini Gue saranin lu buka ini sambil Eh lu nonton ini sambil buka Instagram gue Eh bukan Instagram gue Instagramnya natif At natif crafts Jadi gue mau ngebahas satu-satu tentang filosofi kaosnya natif Ini yang btw Sekarang itu tanggal 8 April Natif itu baru liris 4 artikel 4 macam kaos Kayak gue bahas dulu yang pertama Yang pertama itu ada Namanya tuh Soda Sugar Atau lu buka aja Tokopedia-nya lah Itu ada Mungkin sekarang bisa gue kasih gambaran Cuman dari HP doang Jadi kayak Ini video kan karena gue bilang Sebab lebih dekat itu Mengenal gue apa adanya gitu Unedited Uncut Uneds Jadi kayak Ya udah bener-bener ini gue ngobrolnya sama lu semua Dan gue pengen ngejelasin natif dalam kondisi ini Oke Yang pertama itu ada Soda Sugar Itu gue ngasih kodenya itu Natif Hashtag 001 Hashtag 001 gitu Nah Di natif hashtag 001 ini Gue tuh ngebawa Ini nih Kalau keliatan Nah keliatan tuh Disitu Disini sih ya Ini blur sih Cuman kayak lu bisa dilihat kira-kira lah gambarannya Disini gue tuh ngebahas tentang Kayak Ya emang Smoking kills Kayak itu kan dimana-mana kan campaign orang dimana-mana kan Sekarang smoking kills Ya emang bener Itu gak salah Smoking kills Cuman Gula juga ngebunuh gitu Bukan cuman rokok Smoking kills Soda sugar Ah Ini gak bisa fokus nih kamera gue Emang kayak gini Nah Smoking kills Udah sugar Jadi ya emang oke Ngerokok tuh bikin lu mati gitu Cuman ya gula juga And bukan cuman gula Gula Garam Gini deh Gula bikin diabetes Diabetes Bisa bikin orang mati Garam Garam bisa bikin hipertensi Hipertensi bisa leads to stroke Bisa leads to mati Ya Maksud gue Maksud ini loh Bukan cuman rokok yang ngebunuh gitu Disitu Dan gue bikin desainnya Pake ada Bukan gue yang Jadi Gue cuman kasih ide Terus ada temen gue Yang bagian desainnya Itu tuh Ya udah Akhirnya kita bikin desainnya Kayak kartu-kartu gitu Sudah gitu ya gitu Yang pertama tuh Menyampaikan keresahan gue Tentang Apa namanya Ya emang ngerokok ngebunuh Cuman bukan cuman rokok doang loh Gitu Itu yang pertama Yang kedua tuh ini Depannya ini gue suka banget sih Terus gitu simple Asik lah ini Pan menurut gue nih Cream of the cream Yang natif Yang saat diantar 1 sama 2 Nah Di belakangnya ada kayak gini Ya pure barok Nah itu tadi Gue juga sebelumnya udah jelasin sih Di video yang Ya gue udah pernah bikin juga Itu pure barok Itu maksudnya kayak gini Pure itu kan murni Barok itu kan indah Jadi Ini tuh Keindahan yang murni gitu Ada gue ini disini Dalam hal ini Gue ngebahas tentang Kretek Kretek itu kan racikan Dari tembakau Awalnya ya cuman tembakau Mencengkeh gitu Masing-masing dirajang Dicacah-cacah apa gitu Jadi satu dilinting Jadinya enak gitu Nah di pure barok ini Itu yang pengen gue sampein Kayak dari Hal-hal yang sesuatu Dari bumi gitu Tembakau Macengkeh dirajang Dicacah Dicampur Amal dilinting Pake kertas Jadinya enak Itu menurut gue Kretek itu adalah pure barok Kretek itu keindahan yang murni gitu Jadi itu yang pengen gue sampein Di kaos kedua ini Yang warna putih Nah Dan ini menurut gue Ini asik sih Ya lu beli lah makanya Sebenernya tujuannya promosi sih Cuman gue pengen ngebahas juga Nah Selanjutnya tuh ada juga yang ini Smoking insane Jadi Ngerokok tuh gak dosa Jadi gini gue bukannya Men self claim Apa namanya Ini yang paling sering gue pake sih Kalo bikin sebat lebih dekat Ah Ini blur Lu liat aja sendiri di instagram gue Atau instagramen natif Atau di tokopedia nya lu liat aja Nah Smoking insane ini Bukannya gue Menurut gue Ngerokok tuh gak dosa Bukan Dan ini kan masih jadi perdebatan juga Kalo di Gue gak tau sih di agama Semua agama Maksudnya kalo di Paling gak di Islam yang gue tau itu kan Orang-orang banyak yang bilang kan gak boleh Cuman Ada yang bilang boleh juga Ya itu gue juga sering nonton Itu Cak Nun tuh Kan dia kan ngerokok mulu Sambil dakwah Itu asik menurut gue Maksudnya gue gini Ngerokok tuh masih jadi perdebatan kan Cuman kalo menurut gue Bukan Tadi gue tarik lagi omongan gue Menurut gue Ngerokok tuh gak dosa Cuman kalo menurut ngerokok tuh dosa Yaudah silahkan gitu Ini gue cuman membuat statement Kalo menurut gue Ngerokok tuh gak dosa loh Itu menurut gue Kalo lu suka gitu Sama ide itu Lo beli kaosnya lo pake Nah kalo enggak yaudah Gue gak mau cari masalah Gue juga gak Misalnya lu bilang ngerokok dosa Oh yaudah deh Gue lagi berdosa nih sekarang Ya gue terima aja gitu Cuman kalo Menurut gue pribadi Dari lubuk hati gue yang pengen dalam Menurut gue sih enggak gitu Itu gitu doang sih menurut gue Terus mau nginc itu kayak gitu Dan menurut gue kan simple tuh desainnya Terus ada kayak Ngeblur-ngeblurnya gitu Asik aja gitu menurut gue Itu juga dari cerita sendiri Jadi Gue pertama cuma bilang sama temen gue Yang bagian desain Jadi itu Natif tuh ada bertiga Nanti deh Gue bikin lagi video selanjutnya Jadi kita ada bertiga Cuma karena lagi lockdown kayak gini Pada susah keluar rumah Apa namanya Sama kaos-kaos semua artikel kita Jadi bertiga Yang satu tuh Gue bagian Jaksigar guy gitu Yang gak ngapa-ngapain Yang cuma ngasih konsep doang Yang kedua ada temen gue Yang bagian produksi Yang satu lagi ada temen gue Bagian desainer Nah Kalo Smoking Ensign ini Bener-bener perpaduan Antara kita bertiga gitu Jadi gini Smoking Ensign ini Gue udah punya konsepnya Gue bilang sama temen gue Yang desain namanya Viko Viko gue pengen bikin nih kaos Hitam polos aja Terus ada gitu Ada tulisannya Smoking Ensign Gaya-gaya Tumblr gitu Lu tolong cariin fontnya ya Warna tulisannya kuning aja Nanti kasih titik gitu Kayak tulisan Oh gue pertama bilangnya Smoking Ensign Sudah gitu Dia bilang Bon kayaknya bagusnya Smoking Ensign deh Jadi lebih edgy-edgy gitu Gue gak suka sih Sebenernya edgy-edgy Indy-indy Dia juga Cuma kayak It will sell better Gitu kan Ya udah lah Kayaknya oke juga Gitu udah Ada kita bikin Terus tiba-tiba Ada temen gue satu lagi Yang orang produksi Namanya Agil Kita lagi nongrong nih bertiga Lagi bikin desainnya Terus udah gitu Kayak si Viko Ini iseng-iseng aja Lagi udah selesai bikin yang Yang kuning Terus udah gitu Dia kayak Bikin-bikin lagi Terus yang merah Biru gitu kan Terus ditimpa-timpa Terus si Agil tuh ngomong Wih Gila goyang banget tuh Sudah gitu gue liat Oh iya-iya Bagus nih bagus Jadi ada kayak Ada efek hidupnya gitu Nah akhirnya Udah lah ini aja Ini aja gitu Jadi Smoking Ensign tuh Bener-bener sinergi kita bertiga Menurut gue Itu kaos yang spesial Smoking Ensign Nah yang ketiga The creation of smoke Kalau yang ini Ini nih Yang lu liat gue yang disini Mampus lu Gak keliatan kan blur Makanya udah buka aja deh Di Instagram-nya Tengokopedia-nya deh Nah di yang terakhir itu Creation of smoke itu Gue jadi kan suka banget Ngeliat gambar-gambar Renaissance gitu Terus Gue gak tau sih gambar Renaissance itu Bukan tapi pokoknya Gambar-gambar era-era Victorian sebelumnya Dan sekitarnya Middle age gitu lah Nah itu kan ada tuh Yang gambar terkenal tuh Yang creation of man Yang satu begini Yang satu begini Terus gue kepikiran Nah ini kayaknya dibikin Oper-operan rokok asik Jadi kan itu kan Gambar itu sebenernya kan Tuhan ngasih Nyawa ke Adam Gitu kan ceritanya Nah Gue bikin disini Ini gak ada komuk Kayak cuman tangan doang Pasing-pasingan rokok gitu Ngasih-ngasih rokok Terus udah gitu kan Kalau yang tadi itu kan Kalau yang itu kan The creation of man Ini gue the creation of smoke Gitu Itu filosofinya tuh kayak gitu Makanya gue Bangga banget sama Apa yang udah gue bikin gitu Sama natif ini Karena Natif tuh Di setiap artikelnya tuh Ada filosofinya gitu Menurut gue sih gitu Nah mungkin next time Gue pengen banget sih Ngundang temen-temen gue itu Kita bertiga gitu Ngobrol Ngebahas natif Ngejelasin maksud dari Kausnya satu-satu Satu-satu Gitu gue pengen banget Cuman ya tunggu Situasinya enakan lah Situasinya lebih asik lah Sekarang Kan lagi virus Dimana-mana Gue pake masker Kemana-mana aja Cuman ini karena Lagi bikin video aja Nggak Oke Mungkin dari gue Gue rasa itu aja Jangan lupa like Comment Subscribe channel gue Jacksigarguy Dan jangan lupa Beli natif Yang dari tadi Udah gue pake jelasin Filosofinya Salut